Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memberikan tanggapan soal elektabilitasnya yang tinggi berdasarkan sejumlah hasil survei. Menurut Ganjar, ia masih akan bekerja dulu sebagai Gubernur Jawa Tengah. Hal tersebut ia sampaikan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin 7 November 2022. Dalam kesempatan itu, Ganjar juga memberikan tanggapan soal kriteria calon Presiden 2024 yang disampaikan Jokowi. Menurut Ganjar, semua capres mendatang harus bisa meneruskan kinerja Presiden Jokowi. Tidak apa-apa, itu survei gitu kan. Tugas kayaknya kerja dulu. Semua orang harus bisa meneruskan. Kalau yang kurang baik ya tidak diteruskan, yang baik mesti dikerjakan gitu. Infrastruktur kan sudah bagus, siapapun nanti mesti bisa kan begitu. Tapi soal SDM, pendidikan, anti korupsi sekarang ya mesti dikencarkan pada soal itu. Ganjar lantas membantah pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana Negara untuk membahas Pilpres 2024. Ia juga enggan berkomentar soal kemungkinannya maju sebagai capres. Politisi PDIP itu mengungkapkan hanya melaporkan kondisi daerah saat bertemu Jokowi. Sebelumnya, sejumlah hasil survei menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo lebih tinggi dari tokoh-tokoh lain. Ganjar bahkan unggul dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan eks-gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Terima kasih telah menonton!